Intro Halo Topers Petugas pemadam kebakaran atau damkar kota Paripare, Sulawesi Selatan mengevakuasi ular piton sepanjang 5 meter dari area perkantoran di kota Paripare Ular piton yang agresif sempat menyulitkan petugas saat menangkap lantaran bersembunyi di semak pelukar Peristiwa itu sempat menggegarkan warga kota Paripare khususnya yang berada di area perkantoran Sintap, Jalan Veteran Kota Paripare Peristiwa tersebut terjadi pada Kami 14 September 2023 malam Ular piton ini pertama kali ditemukan warga dan sedang bersembunyi di dalam semak pelukar Tubuh ular yang besar serta agresif sempat menyulitkan petugas saat hendak mengevakuasi Saat ditangkap ular sempat menggigit tangan salah satu petugas damkar hingga sarung tangan petugas meleka di mulut ular Diduga kemunculan ular ini berasal dari saluran air yang berada dekat dari area perkantoran dan sedang mencari mangsa Ular piton tersebut selanjutnya diamankan di kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Paripare untuk selanjutnya akan dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari permukiman warga Video detik-detik piton 7 meter juga serang pawang setelah santa babi hutan mengamuk karena diganggu Meski baru saja menelan babi Ular piton sepanjang 7 meter ini tetap saja masih ganas dan berusaha membangsa sang pawang Tapi beda ular yang ditangkap sang pawang di Bengkulu ini Ular piton dengan perut menggelembung itu masih menunjukkan agresifnya ketika diganggu dengan kain Saat itu ular piton berada di dalam kota kayu yang sengaja dibuat sebagai tempat reptil itu tinggal Ditonton banyak warga, pawang ular menunjukkan aksinya menaklukkan piton dalam keadaan kenyang Ketika dilempar kain dengan cepat piton menyambar dengan mulut menganga Lalu pada satu kesempatan pawang ular berhasil memegang kepala ular yang ukurannya cukup besar Ular piton memang memiliki kekuatan lilitan yang super kuat Ketika ia sudah bisa menggigit mangsanya, ular piton biasanya langsung melilit mangsanya Nah Toppers, bagaimana kalau menurut pendapat kalian tentang pembahasan di video kali ini Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Toppers Terima kasih telah menonton!